Selasa 11 Oktober 2022, mahasiswa praktik pengalaman lapangan kependidikan atau PPLK2, Sekolah Dasar Negeri 60 Garing 2, Muara Bungo, mengadakan acara selebrasi Project Based Learning dengan tema memwujudkan gaya hidup berkelanjutan sekaligus perpisahan dengan SD Negeri 60 Garing 2, Muara Bungo. Hadir dalam acara tersebut Rektor Institut Agama Islam Yasmi Bungo, Dr. Muhammad Solihin MPDI, Dekan Fakultas Tarbiah dan Ilmu Keguruan, serta dosen pemiming lapangan, Dr. Sriyani MPDI, Kepala Sekolah Dasar Negeri 60, Ibu Nofriyani SPD, Guru Sekolah Dasar Negeri 60, serta seluruh siswa-siswi SD Negeri 60. Selain selebrasi PJBL dan perpisahan, pada acara tersebut juga diadakan lonceng rumah baca di SD Negeri 60 yang langsung diresmikan oleh Rektor Institut Agama Islam Yasmi Bungo dan Kepala Sekolah Negeri 60 yang disaksikan oleh para guru serta siswa dan siswi SD Negeri 60 Muara Bungo. Rektor Institut Agama Islam Yasmi Bungo, Dr. Muhammad Solihin MPDI, dalam mewawancaranya mengucapkan terima kasih banyak kepada Kepala Sekolah dan Majelis Guru Sekolah Dasar Negeri 60 karena telah berkenan menerima, berpartisipasi, serta berkolaborasi bersama mahasiswi yang PPLK lebih kurang dua bulan, sehingga banyak yang bisa dipelajari dan diambil oleh mahasiswi PPLK. Kami dari Kepala Sekolah Dasar Sekolah Yasmi Bungo, pertama ingin mengaturkan terima kasih banyak kepada Ibu Kepala Sekolah dan seluruh Majelis Guru di Sekolah Dasar Negeri 60 Paling 2 Mingi Tengah ini. Nah, yang telah berkenan menerima dan memfasilitasi, serta berkolaborasi bersama mahasiswi kami yang tak tekstur dikurang dua bulan di sini, sehingga banyak hal yang bisa dipelajari, yang diambil oleh anak-anak kami. Ibu Nofriani, Kepala Sekolah SD Negeri 60, menyampaikan pesan kepada mahasiswi PPLK agar tetap bekerja sama dengan baik, di sekolah maupun di kampus, karena kalau tidak bekerja sama tidak akan berhasil. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!